Oke gengs, balik lagi dengan Emergency Response Disini kita akan bahas tentang hematom Tapi seperti biasa, kita mulai bumper dulu Oke, jadi hematom itu definisinya ya Definisinya yaitu pengumpulan Apa ya mas? Oke, jadi untuk definisinya hematom itu berkumpulnya darah yang tidak normal Jadi kalau teman-teman kumpul nggak normal itu namanya hematom Nggak, nggak gitu Jadi darah itu sebenarnya kan dialirkan lewat satu arteri, vena, atau pembuluh darah lainnya kecil-kecil seperti kapiler Nah hematom itu berkumpulnya darah tapi tidak sesuai jalur Contoh ringjobo Seperti itu, jadi bukan di dalam pembuluh darah Kalau hematom itu banyak ya jenisnya ya Kadang juga ada yang dia berkumpulnya di subdural Jadi di belakang leher gitu ada Terus di abdomen itu pembuluh darahnya pecah Terus terkumpulnya hematom di dalam rungga perut itu juga bisa Nah tapi kita akan bahas tentang ringan-ringan aja lalu ini Yaitu ketika teman-teman donor dan pembuluh darahnya pecah Nanti kita bahas di sini, oke? A few moments later Jadi penyebab hematom itu ada banyak Contoh seperti kena benda tumbul Jadi pas teman-teman tawur, digebuk mbak diang gitu Nah kok lebam? Biasanya kalau masyarakat apa-apa bilangnya lebam Tapi kalau hematom itu lebih serius Karena yang pecah pembuluh darah Entah itu vena, entah itu arteri, entah itu kapiler Nah ketika dia tidak sesuai jalur, itu namanya hematom Kita contohkan pecah pembuluh darah pas donor Gini, jadi teman-teman kalau donor disuntikkan Ciat gitu, delalah yuk Kan nggak ada yang tahu kan Untuk itu kena pembuluh darah atau kena otak Teman-teman kan nggak tahu kita Jadi contoh pembuluh darah itu ketika kena jarum jebret terus pecah Nah terjadilah hematom di sini Nah gitu Di sini ya, ini contoh ya darahnya ya Di sini hematomnya di sini sereng gitu Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu panik sih Jadi untuk langkah awal biasanya untuk hematom gitu Kita compress dingin Selama kurang lebih ya 3 tahun Nanti di compress 3 tahun Dua hari, dua hari Selama kurang lebih 15 menit 10 menit sampai 15 menit Nah itu Terus ketika itu buat apa mas? Itu buat menghentikan pedarahan Jadi di compress biar darahnya berhenti Nah itu Nah kalau penanganan awalnya ya seperti itu di compress Terus kalau ada bengkak benjolan gitu Dikasih kolaborasi dengan trombo gel, trombo pop Atau penghilang bengkak lainnya nggak apa-apa Nah setelah dua hari Mungkin itu pembuluh darahnya kelihatan lebih biru Soalnya itu darah posisinya di bawah kulit Nah setelah dua hari gitu di compress dingin Baru boleh di compress hangat Biar lebih cepat aja sih sebenarnya Jadi teman-teman nggak perlu panik juga Karena walaupun itu tidak diobati pun Sebenarnya bisa Bisa kembali ke posisi semula ya Tapi kalau itu contoh-contoh untuk hematom ringan Kalau yang berat itu memang perlu Tindakan medis di rumah sakit Seperti itu teman-teman Jadi langkahnya Kita ulangi lagi ya Langkah pertama Kompres dingin dulu 10 menit atau 15 menit Terus selama dua hari Dua hari di compress Nah setelah di compress dua hari Kalau pendaraannya sudah berhenti Maksudnya nggak keluar dari pembuluh darah yang sopek tadi Baru di compress hangat Agar hangat Biasa Mungkin gitu aja sih Untuk apa namanya Hematom di pembuluh darah Ketika teman-teman mengalami Entah itu benturan Entah itu pas donor gitu Jadi langkahnya paling simpel seperti itu Kalau nggak dikasih obat pun bisa Cuma durasinya mungkin lebih lama Sekitar dua minggu Sampai 25 tahun Biru terus Ternyata Ternyata mutan Ternyata mutan Oke assalamualaikum Ternyata mutan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton